Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Fvvvfayat Kali ini masih di segmen Ngobrol Pedas Bersama Mi Gaga Extra pedas tentunya Dan kali ini Gue ditemani oleh Gans Gans Seperti episode-episode sebelumnya Mi Gaga Extra Pedas akan selalu menemani, mengiringi, suap demi suap setiap, setiap, setiap segmen pertanyaan So, kita akan lihat seberapa kuat kali ini Gans menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang pedas Ditemenin sensasi rasa pedas dari Mi Gaga Extra Pedas Oke, ready ya? Jadi, seperti biasa aturan mainnya, gue akan bertanya Setiap pertanyaan gue, akan lu jawab Belum menjawab, lu harus makan minimal satu suap dari yang ada di depan lu Satu suap, ngejawab Iya, satu suap, ngejawab Gue cuma punya sekitar 60 pertanyaan Pertanyaan pertama yang simple aja Apakah benar kamu punya hubungan spesial dengan cimrut? Benar Oh iya, lupa-lupa Sorry guys Oh Man, man Pedas benar ya? Pertanyaan pertama udah pedas ya? Oke Jawabannya Benar Oke, sekarang Tapi kan dia sering terlihat dengan kawan-kawan laki-laki yang juga cukup terlihat akrab Apakah itu tidak mengganggu kondisi perasaan kamu? Enggak sih Eh, makan dulu Oh iya Lu makan dulu As Ya, jadi pertanyaan pertama sudah menggugah selera ya guys ya Karena, maafnya ya, gue harus nanya Karena di kolom pertanyaan yang masuk di list gue Itu dari semua pertanyaan ini yang paling banyak ditanya Jadi gue harus bertanya Apapun jawabannya, konsekuensinya, gue tetap harus bertanya Cimrut Senyum ya Oke Pertanyaan berikutnya Gens Kau sudah berapa tahun bergabung di Aura Esports Dan apakah sejauh ini sudah cukup puas kah dengan yang kau capai? Makan dulu Makan dulu Tahan loh dia Ada apa ya? Kok dia tahan? Gara-gara pertanyaan pertama ya guys ya? Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Pertanyaan masih banyak Tenang, tenang Oke Dijawab Sudah berapa tahun Dan sejauh ini Apakah sudah cukup puas dengan yang kau capai? Udah Kalau Bentar ini Minyak Kalau di Aura ya Udah jalan setahun lah Setahun lebih dikit lah Berapa bulan Kalau Buat yang dicapai sih Belum puas lah Belum menganget piala Belum ya Ya insya Allah tahun ini lah menganget piala Amin Amin ya Buat para Aura Aura fans Tolong Tolong ya Tolong di Aminkan doa kita semua Aminkan doa kita semua Oke Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Guns Kenapa Dari rolmu yang biasanya pemain depan Atau second line Tiba-tiba memilih menjadi Pemain Belakang Yang special weaponnya malahan menjadi sniper AWM Barretta Itu kenapa? Makan dulu Ya makan dulu ya Makan dulu Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih Jadi gue harus tanya Guys Kalian tau gak? Gue berharap banget Berada di posisinya Soalnya ini minyak enak banget nih Ayo Karena Di season sebelumnya kan Kita pake 4 racer Nah 4 racer kayak hasilnya kurang lah Nah Gue Gue ngeliat youtube Kayak kurangnya dimana Kurangnya dimana gitu Jadi kayak Oh ternyata kita gak ada sniper Jadi kayak susah banget lah Nah disitu saya inisiatif buat Belajar lah Belajar sniper Jadi kayak Inisiatif jadi orang belakang lah Support Oke Belajar Tapi kalau saya tidak salah Sebenernya di awal-awal dulu Jaman-jaman sebelum ada season Ketika AWM itu belum digemari oleh orang Kalau gak salah Bener gak sih? Ini juga Ini pertanyaan juga Bener gak sih? Bahwa sebenernya dari dulu Kamu memang suka banget Menggunakan senjata sniper Bener gak? Makan Makan Udah tau Udah tau Jadi maksud gue Yang kenapa gue bertanya Atau kenapa ada yang bertanya Itu karena Begitu cepat ya Transisi Dari dia pemain depan Terus dia belajar Itu cepat banget Kalau tidak pernah basic sebelumnya Itu pasti sulit Jadi dulu Suka sih Makan AWM Tapi kayak masih dua jari lah Oh Jadi kayak Kemarin itu belajarnya Itu belajar tiga jari Pake tombol tembak kiri Tombol tembak kiri Kayak gimana? Telunjuk? Iya telunjuk Tombol tembak kirinya Jadi sebenernya Dulunya sudah Sudah sering ya? Sudah sering Kok kamu sedih? Oke Jadi kita tadi sudah bahas tentang Bagaimana Lu akhirnya Memilih Menjadi pemain belakang Karena inisiatif ya? Iya karena inisiatif Itu sih Super inisiatif Karena Jarang banget orang Yang mau mengalah Untuk Mengalokasikan waktunya Untuk belajar Menjadi seorang pemain belakang Padahal sejatinya dari dulu itu selalu jadi pemain depan Atau bahkan Paling jauh itu jadi second line Nah Pertanyaan berikutnya Tapi apakah Ketika Dalam perjalanan nanti Season depan Tiba-tiba Lu didorong ke depan Atau ke tengah Itu akan menjadi Masalah buat lu atau enggak? Oke Makan dulu Makan dulu Karena kan biasanya ya Ya biasanya Tapi seharusnya sih Ya Seorang glens itu bisa lah Di semua Posisi ya Karena dari dulu Ya seperti itulah Ya harusnya gak ada masalah sih Ya seharusnya gak ada masalah ya Apalagi kan tiap hari berlatih Ya tiap hari berlatih Oke Jadi tidak ada masalah ya guys Jadi buat kalian juga Kalian itu harus selalu siap Untuk semua role Dalam Perkembangan Atau dalam proses kalian Karena kan Meta selalu berubah Ya kan Meta selalu berubah Kurang lebih di Dua season ini Memang Meta seorang sniper Di belakang itu Penting banget Penting banget Tapi kan sebelumnya itu jarang Ya sebelumnya jarang Siapa yang tahu Meta berikutnya Ternyata Sniper tidak begitu lagi Berpengaruh Ya kan Mungkin kan ada penambahan Skill karakter Yang justru Ketika ada tim yang menggunakan Sniper Malahan jadi kesusahan Kita gak tahu Karena Ketika glue wall juga Semakin mudah Ternyata ada counter playnya Ada Skylar Ketika Kemarin granat Begitu membahana Tiba-tiba di nerf lagi Jadi memang Dalam waktu singkat itu Begitu banyak perubahan Yang bahkan kita tidak sadari Nah Pertanyaan Berikutnya Dari semua Skill karakter Yang Kau gunakan Saat ini Skill karakter Apa sih Yang paling membantu Untuk rolemu Saat ini Oh iya Lupa Sorry Nggak mulai pedas nih Perasaan dari tadi ya Itu dia gak bisa bohong Ini nikmatnya Sensasi pedas Jadi gue jujur ya Sebelum live streaming Biasanya tuh gue Konsumsi Miga gak ekstra pedas Karena kadang gue juga Udah lelah Itu kan tapi masih mau live streaming Ini sangat membantu Kalian juga bisa mencoba Nah Pertanyaan Belum Belum Tadi Oh skill karakter ya Saking enaknya Pertanyaan tadi Gue saking gak sabarnya Pengen makan Jadi skill yang membantu ya Paling skill Rafael sih Rafael Skill Rafael Langsung aja jawab Daripada dipotong-potong Langsung jawab Kenapa Rafael Karena cocok lah Buat sniper Soalnya Kita gak perlu Masang Attachment per dam Jadi suaranya Udah kayak per dam Mau dipasang muzzle Juga tetap Suaranya per dam Sudah per dam Jadi yang masalah 3 pun Dengan damage yang lebih sakit Itu Dipakai per dam Iya Oke Kalau Cimbrut Favorit senjatanya apa? Dia favoritnya naik motor Sama kayak pak fire Pantes ya Makan dulu Oh iya Dia kalau Ini lupa Nanya Cimbrut buru-buru Buru-buru menjawab Oke Jadi Jadi dia sekarang Menggunakan skill karakter Mischa dong Mischa Selain Mischa Dia pake apa? Paling Kelly sama Maxim Kelly sama Maxim Sarankan pake Notora juga Biar kalau lu Dibonceng Ya kan Bisa Heal pointnya juga bisa nambah Iya sih Sama kan Kalau lu bareng-bareng Kan Kayak Heal pointnya gak habis-habis Iya bener Bener dong Tapi kok Jawabnya sambil sedih gitu Udah Udah Oke Pertanyaan selanjutnya Untuk Saat ini Kan tugasmu Meng-cover Pemain depannya Iya Siapa yang paling sulit Untuk di-cover Antara I'm God Father Atau Amek Oke Cepet loh Oke Yang paling susah Si Father Father Kenapa Karena dia kayak Suka langsung maju aja gitu Kayak Apa sih Kayak miskom sama orang duanya Kayak Misal father maju Gak ada komunikasi Sama orang belakang dia Iya Oke Jadi father ya Tapi kan sudah ada Pembenahan Iya Sekarang sudah mendingan Sudah mendingan Sudah pembenaan Karena kan memang Tujuannya kita berlatih Sambil rolling-rolling pemain Kan tujuannya Untuk Mempelajari kelemahan Sama Meningkatkan kemistri Karena kan kita punya lima nih kan Tidak boleh Cuma berempat Karena kita kan Kalau buat saya sendiri tuh Tidak menganut istilah pemain cadangan Gue pemain kelima Ya Jadi empat yang bermain Pemain kelima juga konsul yang sangat penting Gitu Jadi Semua bakalan dapat Waktunya Semua bakalan dapat Hak yang sama Oke Pertanyaan Berikutnya Ini masih bisa Masih bisa Masih bisa Nah Dari 1 sampai 10 Seberapa besar Impact Dari masuknya Support sistem terbaru Mulai dari pemain Dua pemain baru Satu coach Dan satu analis Satu sampai 10 Itu Seberapa besar Impactnya Masih satu pertanyaan Tadi apa pak? Sampai lupa Saking enaknya Dari 1 sampai 10 Ya Skalanya nih 10 itu kan semakin baik Ya kan Nah Seberapa besar impact Dari masuknya Support sistem yang baru Dua pemain baru Sama dua Satu coach Dan satu analis Itu menurut lo Seberapa besar impactnya Satu sampai 10 Skalanya Oh Nyebutin angka berarti Sepuluh sih Sepuluh Impact banget berarti Iya Impact banget Soalnya karena Adanya pak fayat Jadi kayak Kita makin disiplin lah Jadi kayak dari Bangunnya Terus Kebersihan juga Kalau yang kemarin-kemarin Parah Oke Sekarang ada kahvi juga Sebagai analis Itu sangat detail kan Ya karena Bahkan Sampai statistik pun Sudah lengkap ya Kelemahan-kelemahan Dan sebagainya Dimana bagus Tapi sejauh ini sih Bagusnya kita Masih minim banget ya Kurang lah Tapi bagus ya Kelemahan kita Kelihatan semua ya Dan seharusnya kita sadari Jadi Satu sampai sepuluh Jawabannya adalah Sepuluh Pertanyaan Pamungkas Ini mirip loh Take me Ini pertanyaan terakhir Katanya Bener gak Kalau setelah Pencinta jadi properer Mau buka apotek Soalnya Timbrut Calon apoteker ya Iya Iya Ini paling Gue yang tegang Gue yang tegang Gue yang nanya Kok gue yang tegang Dia yang makan Kok gue yang kepedesan Setelah pensiun Iya Ya kalau itu belum tahu Lihat ke depannya aja Lihat ke depannya Tapi kalau memungkinkan Sepertinya Masuk akal ya Iya masuk akal Masuk akal Oke Tenang aja Timbrut Oke so Ini dia udah habis Gila Singkat banget Pertanyaannya pedas gak Pertanyaannya Iya pedas banget Cocok ya Cocok lah Saya imbang ya Dengan rasanya Mie Gaga Extra pedas ini Memang sensasinya luar biasa Itu Gue Gue bukan karena Ini ya Tapi karena Gue memang konsumsi nih Minimal Gue konsumsi 3 kali seminggu Minimal Sebelum live streaming Itu Stok gue Cukup banyak di lemari Ya Intinya Buat kalian semua Ini tadi segmen Tanya jawab Di Ngobrol pedas Bareng Gans Oke So mungkin gitu aja Sampai ketemu lagi Di segmen selanjutnya Sambil kalian tulis Di kolom komentar Gue harus nanya Siapa lagi Sambil sensasi Segar Bersama Mie Gaga Extra pedas Ya Buat kalian Jangan lupa Tulis ya So begitu aja Gue Fyad dan juga Gans Sampai ketemu lagi Aura Fire Tumis ya Jangan lupa Tumis ya Tumis ya Zang Tumis ya Terima kasih.